Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dipertemukan di dalam dunia online ini Ajarlah Tuhan biarlah kememberkati dengan luar biasa Setiap hati, setiap orang Tuhan yang akan bergabung di tempat ini Ajak Tuhan hari ini kami diajarkan tentang bagaimana uang itu apakah bisa berpuasa Atau uang itu netral, atau uang itu seperti apa Dan kali ini Tuhan ajar kami mengerti bagaimana konsep uang itu dengan jelas Supaya kami tahu arti uang, dan untuk apa uang itu Jika kami Tuhan mengerti dengan jelas, kami bisa melanjutkan hidup dengan luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita banyak berbicara tentang uang Kenapa sih uang itu, sekarang pertanyaannya Boleh gak sih orang punya banyak uang, ya pastinya boleh kan Karena manusia itu uang, bener gak? Kalau begitu, orang sering denger kan, kenapa sih uang itu disalahin Apa sih salahnya uang? Jadi babes itu sekalian, mari kita akan buka di dalam ala kitab kita Supaya kita mengerti konsep uang itu dengan jelas Satu Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka Apa hubungannya satu Timotius ini dengan uang? Kan saya sebut tadi, uang itu netral Nah babes itu sekalian, apa yang dimasukkan ayat ini? Sehingga kelihatannya ayat ini lebih cenderung, negatif terhadap uang Tapi sebelum kita mengerti tentang konsep uang Kenapa ayat ini mengatakan dengan tentara bahwa cinta uang itu adalah akar kejahatan Sebenarnya, yang dimaksud ayat ini adalah Uang itu sifatnya netral Tapi jangan sampai kita cinta uang sehingga kita diperhambak oleh uang Jadi babes itu sekalian, disini ayat ini mengatakan bahwa kita Kalau sudah tidak menghargai hidup kita Sehingga kita menjadi hamba uang Maka itulah kita hidup Ya ayat itu dengan jelas Menjadi hidupnya tidak jelas Dan akhirnya uang itu bukan netral lagi Tapi uang itu menjadi uang daripada kita Maka terjadi penyimpangan-penyimpangan Apa yang dimaksud adalah penyimpangan-penyimpangan? Dalam bahasa Yunaninya Apeplantisan Yaitu kita tergoda sehingga tersesat Maka ayat ini dengan jelas Korbannya apa? Iman kita Apa sih iman itu? Ya iman kita artinya apa? Kita percaya dengan Tuhan Bahwa segala sesuatu itu bersandari Tuhan Maka kita mengindahkan Daripada apa yang disebut Tuhan Maka kita menjadi hamba uang Itulah yang dimaksud dengan uang itu tidak netral Boleh saya simpulkan yaitu Jadikan uang itu netral Uang itu tidak akan menjadi Tuhan Dan tidak akan menjadi hamba Wah bagaimana caranya ya? Ada seorang yang luar biasa Yang akan memberikan inspirasi buat kita Yaitu bernama Jack Ma Jack Ma pada saat dia menjadi guru Dia punya gaji hanya 12 dolar Sekitar 168 ribu Dia begitu bahagia Dia begitu luar biasa Dan dia begitu ataktif Artinya hidup ini penuh dengan hal yang luar biasa Tapi Bapak Soekla pada saat dia mempunyai uang Sampai 1 triliun rupiah Alibaba mempunyai kekayaan Sekitar 25 miliar USD Atau sekitar 350 triliun rupiah Apakah yang menyebabkan Jack Ma itu menjadi bahagia? Ternyata Jack Ma menjadi ketar-ketir Kenapa saya katakan ketar-ketir? Hal ini pun saya tidak asal cerita Ini dilangsir dari namanya bisnis insider Kenapa dia mengatakan di depan banyak orang-orang yang luar biasa? Dia mengatakan demikian Apa alasannya? Jack Ma mengatakan ketika dia memiliki uang kurang dari 1 dolar Dia bisa membanjarkan dari kurang dari 1 dolar itu kan Uangnya jelas Tapi ketika dia memiliki 20 miliar dolar Amerika Jadi dia memikirkan seberapa besar tanggung jawab Karena uang yang dia dapat itu bukan uang dia sendiri Artinya uang itu tanggung jawabnya dia Bapak-Isa sekalian refleksinya bagaimana? Banyak di sebelum orang COVID Itu orang dengan segala kedudukan Dengan segala apa-apa semua Kedudukan, jabatan itu dipakai sebagai apa? Sebagai hasil untuk mendapat uang Padahal mereka adalah tanggung jawab Akibatnya sekarang Makanya Jack Ma berkata demikian Bapak-Isa sekalian tidak salah Kalau dalam 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Jadi kata cukup itu Membawa suatu perubahan hidup kita Bapak-Isa sekalian Ingin nggak dapat uang banyak? Pasti Dapatnya gimana? Bapak-Isa sekalian Saya katakan uang adalah tanggung jawab kita Jadi seberapa besar yang diberikan sama kita Itu menjadi tanggung jawab kita Jadi itulah makanya Kita terjebak menjadi hamba uang Apa yang kita dapat? Harus dapat Padahal sebetulnya dapat itu Pasti dapat Dengan rasa cukup Demikian beriman Tuhan yang bisa sampaikan Biarlah menjadi berkat Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!